Ya, next info, we've got another happy news yang kali ini datang dari aktris yang juga istrinya dari sutradara Hanung Bramantio yaitu Zazkia Adyameka yang baru saja merayakan hari ulang tahunnya. Ya, ibu dari Sibil dan Kala ini berulang tahun tepat hari ini yaitu tanggal 8 September. Wow, happy birthday dan Zazkia mendapat kado spesial yaitu, loh loh loh, cincin pernikahan. Hmm, so long on ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ya, ibu dari ini. Kebahagiaan terpancar jelas di wajah Saskia Adyameka, istri dari sutradara Hanung Bramantio ini, merayakan ulang tahunnya yang ke-26 secara meriah bersama keluarga dan kerabat. Seperti apa perasaan Saskia atas kejutan pesat di hari ulang tahunnya itu? Alhamdulillah senang banget. Senang banget sebenarnya bukan aku banget yang suka segala sesuatu dirayakan, rame-rame gitu kan. Cuman... Aku banget. Cengok banget itu. Masa sih. Enggak, karena aku selalu menjadi salah tingkah ketika menjadi pusat perhatian gitu kan. Dan apa namanya, cuman tahun lalu emang pas pertama nikah, tahun pertama nikah aku ulang tahun, Mas Hanung beliin kado yang mahal dan salah. Yang kayak, ini gimana makainya apakah udah mahal banget? Oke, akhirnya tahun ke-2 aku bilang, udah gak usah beliin kado deh gitu kan daripada salah lagi dan mahal gitu kan. Taunya tahun ke-2 nikah, ulang tahun, bener-bener gak ada kado, Ucapan selamat doang kue juga gak beliin. Dan aku pikir, oke ternyata ini harus diarahkan. Saya pernah melakukan hal yang lebih gila dari ini gitu kan. Surprise party, surprise, kasih surprise gila, pernah melakukan yang lebih gila dari ini gitu. Pas pacaran. Ya, pas pacaran waktu itu. Ya kan, artinya membuat surprise begini nih, sebenarnya emang udah tradisi kita emang sebelum kita. Sebelum nikah. Sebelum nikah. Abis nikah hilang. Abis nikah hilang. Gak pernah ada, sama sekali sedikit pun juga gak pernah. Makanya baru lagi dan aku tahu emang sebenarnya dia jago banget kayak begini-gini gitu. Menikah dengan sutradara Hanung Bramantio 14 September 2009 silam, Zazkia seolah menjadi pengantin baru. Karena diulang tahun kali ini, ia mendapat kado cincin pernikahan untuk kali ke-2. Maka di momen ini, mengalir pula cerita tentang band kesayangan dan cincin pernikahan. Aku udah bilang dari berapa bulan yang lalu, aku ntar kurang-kurang pengen banget ya nonton 50-50 gitu. Aku sama Sanu suka nonton 50-50 gitu. Terus udah lama banget keputus, terakhir pas hamil ya. Hamil Sibil itu terakhir gitu. Terus kayak pengen aja ada momen nonton bareng lagi ya sama Sanu, terus sama temen-temen deket gitu kan. Jadi yaudah, terus yang ke-2, dapet kado cincin. Jadi cincin nikah, dulu kita pas nikah gak beli cincin. Jadi emang cincin pas kita dari pas deket-deket sebelum nikah gitu, kita udah ada komitmen lewat cincin. Pas nikah udah lah pake cincin itu aja gitu. Dan buatku cincin nikah itu membuat jadi tertekan. Karena apa? Karena tiap habis mandi aku harus ngecek. Sering banget kita ngidap di hotel, tiba-tiba Mas Sanu lupa bawa cincinnya atau cincinnya mendadak hilang, kita depresi nyari. Jadi pas cincin hilang kita bersyukur, Alhamdulillah cincinnya hilang deh gitu kan. Tapi lama-lama kok kayaknya pengen lagi ya punya cincin nikah gitu kan, ngeliat orang pada bawa cincin. Memaknainya ya beda ya, apalagi sekarang udah punya anak dua gitu kan. Tapi yang jelas, apa namanya, semakin bersyukur dengan apa yang udah aku punyain sekarang gitu kan, terus apa yang aku milikin. Ya, apa ya, karena kalau pendewasan juga setiap hari ya, apalagi setelah punya anak kan pastinya mau gak mau sih ruang. Aku ambil lah, kalau aku ulang tahun aku tuh pengen nonton 50-50, pengen tas, ngeliatan cincin nikah lagi. Wow, ini semuanya. Pakai lagi semua. Tinggal lagi buat ini ya. Amat lagi. Dan akhirnya ada infotainment bukan masanung banget loh. Thank you. Oh my God, ukurannya pas. Ya, kita menang. That's one. Aku, abang, Kif ngecapiin happy birthday. Wish you all the best. Dan mudah-mudahan sih semua apa yang dicita-citain buat tahun ini sampai ke depannya itu berjalan lancar. Karena juga dari surprise yang dia mau, dia minta semua yang dia minta tuh hari ini kan terkabul. Nah, mudah-mudahan wish-nya juga bukan hanya itu aja, tapi ke depannya semuanya, butiknya, karirnya, pekerjaannya semuanya, rumah tangganya juga baik-baik aja. Alhamdulillah lancar karena banyak banget yang bantu kan dari pihak sini, terus juga dari bandnya, terus dari teman-teman yang saya asli ya, dari teman-teman butik juga gitu. Jadi teman-teman luar kawan, semuanya sangat membantu banget. Jadi, sukses termasuk adegan cincinnya itu juga sukses, semuanya sukses. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, seru ya. Dikasih surprise sama suami, ada anak juga, ada keluarga, ada sahabat. Semuanya, semuanya tentang surprise, saya juga suka. 26 tahun tadi ya? 26 tahun. Kok saya yang suka dia, yang suka maksudnya. Semua orang kayak, gak tau deh, ada orang yang memang, ada orang yang suka banget dikasih surprise, ngarep dikasih surprise. Ngarep ya. Ada yang justru dikasih surprise marah-marah-marah, Tem. Marah-marah? Iya, karena menurut dia, dia gak suka tuh hal-hal yang spontan. Pura-pura kali. Pura-pura kali ya, yaudahlah yang penting. Yang ini bahagia. Selalu. Kado, acaranya lancar, bahkan band favoritnya juga dihadirkan 50-50 tadi ya. Kayak ini kurang apa lagi ya kan? Itu dia, ah seru banget pokoknya selalu berbahagia.